selamat menikmati head unit DH Suterios tahun 2016 guys head unitnya menggunakan Pandora Kenwood DPX U5140 guys ya tampilannya seperti ini bisa teman-teman lihat seperti ini tampilannya oke teman-teman jika kita perhatikan di display disini guys jamnya mendukung AMI AM 117 sedangkan sekarang guys ya itu pukul 5.37 sore guys ini masih setengah 2 yang di display ini setengah 2 disini sudah setengah 6 guys nah teman-teman itulah tutorial kita belajar hari ini yaitu mempelajari atau mengatur ulang yaitu men setting ulang jam yang ada pada display head unit Kenwood DPX U5140 milik kendaraan Daihatsu Terios tahun 2016 oke bagaimana tutorialnya seperti biasa guys sebelum ke tutorialnya silahkan kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel auto354 dan jangan lupa juga untuk like dan share nya oke langsung saja kita ke tutorialnya oke yang pertama kita klik sudah pasti guys ya sebelum ke situ kita nyalakan dulu si head unit yang kita nyalakan nah disini sudah nyala guys ya head unit sudah nyala dan setelah nyala seperti tampilannya ya kita klik VNC atau ini kepanjangan dari singkatan dari function kita klik function ini ada display kita cari tuning setter clock nah ini scroll ini kita kiri kanan kiri kanan kan aja guys nah ini kita cari clock nah setelah dapat kita klik tenang guys kita klik tenang oke disini muncul klik adjust kita klik lagi nah disini Tuesday tanggalnya juga bisa kita lihat guys ya oke teman-teman ini yang bergedip-gedip ini adalah harinya guys ya jadi disini kita sekalian untuk men-setting harinya juga guys jadi tidak hanya kita men-setting jam tapi kita juga men-setting harinya guys oke yang berikut ini kita pindah hari ini hari Selasa guys berarti Sunday-Mandai Tuesday guys ya kita pindah ini scrollnya ini nah ini teman-teman ini kita scroll yang scroll yang bulat besar ini kita geser ke kanan untuk nambah Sunday-Mandai Tuesday Minggu Senin Selasa oke hari dari Selasa guys oke setelah itu setelah kita klik harinya ini kita tekan tengah tombol scroll ini guys oke yang scroll ini kita tekan tengah tombol scroll atau tombol pilih ini yang bulat besar ini kita klik tengah dia akan berpindah ke jam nah ini berpindah sekarang yang ketip adalah di jamnya guys nah ini kita tinggal sesuaikan saja dengan yang di atas guys nah itu pukul 5.41 pukul 5 kita ke kanan itu nambah ke kiri itu ngurangi guys ya kita buat ke tambah ke kanan guys 3 4 5 oke setelah jamnya kita selesai setting kita klik tengah lagi ini guys yang scroll ini klik tengah nah dia akan berpindah ke menit nah menitnya ini kita setel ke kanan untuk nambah ke kiri untuk ngurangi oke ke kanan kita buat ke 41 guys ya kita kanan terus kita buat 42 lah guys sekarang tadi 41 mungkin dia udah mendekati 42 guys oke sekarang setelah itu kita klik tengah lagi juga gak apa-apa kita klik tengah atau tadi setelah kita klik ini kita pilih kembali yang ini juga gak apa-apa masalah oke setelah tombol kembali ini terus kita kembali nah terlihat teman-teman disini apa namanya di display itu sudah berubah menjadi 542 itu guys sama kan guys yang disini ini display head unit IM 542 disini juga 542 oke sekarang sudah sama sudah sesuai jamnya nah sekarang berarti jamnya sudah benar dan sudah sesuai dengan ada di kendaraan guys oke seperti itulah tutorialnya guys cara mencating atau mengatur ulang tanggal eh sorry cara mengatur ulang hari dan jam digital yang ada pada head unit Kenwood DPX U5140 milik kendaraan Terios tahun 2016 oke sekian dulu tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil sampai berjumpa lagi dengan saya di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh